selamat menikmati kita berjumpa kembali untuk membahas tentang kelanjutan si roh nabau ya cejak rasul perjalanan rasulullah kemarin kita sudah sampai pada masa-masa sebelum nabi muhammad mendapatkan wahyu sebelum nabi muhammad diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat jibil saat itu masyarakat sudah sangat menanti-nanti sekali membicarakan menggunjing akan terjadi sesuatu yang besar saat itu masyarakat baik dari kalangan pendeta kalangan paranormal dan lelenya semua sudah sudah mendengar kabar itu nabi pun merenung nabi pun bertanya-tanya dan ingin menyendiri dan akhirnya nabi pun beriktilak di kuahiro saat itu nabi sudah mendekati umur 40 tahun Allah pun menjadikan beliau menggerakkan hatinya untuk beriktilak untuk bermenung diri di kuahiro beliau menghabiskan waktu disana dengan beribadah tafakur memikirkan penciptaan langit dan bumi penciptanya satu tujuan dari penciptaan salah satu pendapat dalam sebuah kitab beliau disana beribadah dengan syariat nabi ibrahim sebagaimana ajar-ajaran tawhid sholat yang diajar oleh nabi ibrahim yang turun-temurun dalam keluarganya karena keluarganya juga saat taat sekali terhadap risalah yang dibawa oleh nabi ibrahim dan masih murni dengan membawa pekal dan dibawain oleh istrinya kadang ditemani keluarga juga kadang menyendiri berhari-hari ketika dia pulang atau ketika beliau pulang beliau tawah dulu ke keabah beliau juga bersedekah pada fakir miskin yang ditemui dengan kondisi-kondisi yang dialami nabi ini beliau ingin mendapat jawaban jawaban harapan harapan orang persiapan-persiapan yang dilakukan untuk sebuah tugas besar yang akan diterima dan kesanalah beliau mendapatkan wahyu pertama semua persiapan yang dilakukan baik persiapan rohani maupun persiapan jasmani itu semua untuk menyambut sebuah tugas yang besar beliau harus menyiapkan dengan optimal beliau harus menyiapkan dengan sangat-sangat serius dia tidak hanya ingin mengasingkan diri nabi Muhammad tidak hanya ingin mengasingkan diri dan menjauh dari sosial masyarakat namun ini bentuk dari ketinggian jiwa dan kemuliaan diri beliau buktinya sebelumnya beliau juga ikut dalam perang fijar dan juga ikut dalam perjanjian ilful hudul nah hikmah dari apa yang dilakukan oleh nabi Muhammad ini ketika beliau merenung diri berkhulwat di Gua Hiro bagi kita sebagai umat beliau itu sebagai sebuah pesan bahwa kita perlu melakukan khulwah ruhiyah perlu tazkiyat nafas pembersihan hati sehingga langkah-langkah kita tidak tersesat sehingga langkah-langkah kita justru tidak terjebak ke dalam kesatatan karena apa karena dalam diri manusia itu banyak sekali penyakit hati tipis sekali penyakit hati itu ada sombong ada ujub ada hasaud yang itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan uslah dengan khulwat merenung diri mendekatkan diri takal kadang-kadang kita sebagai seorang pendidik seorang ustad kita juga perlu melakukan uslah melakukan perenungan diri melakukan muhasabah agar kita tidak ada di menara gading agar kita agar kita mendapatkan sisi-sisi kesombongan dari diri kita agar kita berevaluasi apa kita sudah benar apa yang kita sampaikan apa sudah saya lakukan karena mengucapkan itu sangat mudah sekali menyampaikan sesuatu itu sangat mudah sekali tapi apakah kita sudah melakukan itu itu yang paling paling susah Rasulullah mulai bertahan mulai berkhulwat dua kali dalam bulan ramadhan sebelum turunnya tidak langsung ketika berkhulwat langsung berdapat tiga ada prosesnya ada beberapa upaya ada beberapa usaha istikomah apalagi kita kita perlu banyak lagi pelatihan-pelatihan riadoh kita perlu banyak latihan-latian seorang nabi saja masih memerlukan upaya ikhtiar yang sungguh-sungguh sehingga mendapatkan sebuah wahyu jadi nabi juga melakukan itikaf ketika ramadhan padahal itu belum ada bulan ramadhan sudah itikaf nabi juga mempersiapkan diri secara mental maupun spiritual apalagi ini mau menghadap Allah subna wa ta'ala menyendiri di kuahiro itu memiliki makna spiritual yang tinggi sebagai persiapan ketika beliau menerima wahyu beliau menerima tugas kenabian sebagai tanda nubuah beliau apa yang bisa diambil kita dalam beribadah haruslah mempersiapkan diri membersihkan diri dengan toharoh dengan meng-off semua yang mengganggu dari sholat itu karena khusuk itu susah sekali khusuk fokus konsentrasi itu sangat susah sekali apalagi terkait dengan dengan wahyu itu sangat susah sekali bagaimana beliau meninggalkan soalan dunia bagaimana beliau meninggalkan keluarga yang ditinggalkan juga perlu mempercayakan diri yang ditinggalkan juga perlu merelakan diri mengikhlaskan diri ketika ditinggalkan sungguh tugas yang sangat berat sekali tibalah saatnya ketika nabi di Gua Hiro itu bertemu dengan Malekat Jibril dalam riwayatnya Bukhari Sokhai Bukhari beliau menceritakan lebih lanjut beliau menceritakan seperti ini Malekat itu lalu mendekati aku dan memelukku sehingga aku merasa lemah sekali kemudian aku dilepaskan ia berkata bacalah lalu aku menjawab aku tidak dapat membaca kemudian Malekat Jibril mendekati aku lagi dan mendekatku sehingga aku merasa tak berdaya sama sekali kemudian aku dilepaskan kembali ia berkata lagi bacalah aku menjawab aku tidak dapat membaca untuk ketiga kalinya ia mendekatku dan memelukku sehingga aku merasa lemas kemudian aku dilepaskan lanjutnya ia berkata lagi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah bacalah dan Tuhan mulah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaran kalam dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya itu adalah wahyu pertama surat al-alak ayat 1 sampai 5 dan ditulukan pada bulan ramadhan yang nanti dikenal dengan nujulul quran lengkapnya adalah bismillah bismillah itu adalah ayat pertama dari wahyu pertama ini perintahnya jelas sekali untuk apa untuk baca membaca untuk belajar tugas pertama yang diberikan kepada Nabi adalah akan membaca membaca itu tidak hanya membaca buku tapi membaca semuanya membaca situasi membaca lingkungan membaca masa lalu dan semuanya kita menyusun sebuah strategi-strategi kita melihat berbagai permasalahan dan membaca semua pesan-pesan Allah yang telah diberikan Nabi-Nabi sebelumnya maupun yang sekarang akan dijalankan sebuah kenabian itu tidak kita memilih tapi itu adalah sebuah given yang diberikan oleh Allah kita tidak bisa meminta kita juga tidak bisa mengklaim ataupun kita tidak berusaha untuk menjadi Nabi tidak bisa itu semuanya ketentuan Allah hanya Allah yang tahu siapa dan kapan Allah akan menugahkan seorang seorang Nabi setelah mendapatkan wajib pertama itu kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumah menemui istrinya Siti Khudijah apa yang dirasakan oleh Rasulullah dari Aisyah pernah menceritakan tentang hal ini saat itu setelah mendapatkan wajib pertama Rasulullah kemudian pulang ke rumah Siti Khudijah dalam keadaan gemetaran seluruh badannya ketika menemui Khudijah lalu berkata kepada Siti Khudijah selimutilah aku selimutilah aku kemudian beliau selimutih hingga bilang setakutnya setelah itu beliau berkata kepada Khudijah hai Khudijah tahukah taukah engkau mengapa aku tadi begitu lalu beliau menceritakan apa yang baru dialaminya selanjutnya beliau berkata aku sesungguhnya khawatir terhadap diriku Siti Khudijah menjawab tidak bergembiralah tidak bergembiralah demi Allah Allah sama sekali tidak akan membuat anda kecewa anda seorang yang suka menyambung tali silaturahmi tali keluarga selalu mengikul beban yang lemah membantu yang tidak punya menjamu tamu dan membela yang berdiri di atas kebenaran intinya Khudijah menenangkan kembali Nabi Muhammad seharusnya engkau berbahagia karena engkau tidak melakukan banyak kesalahan tutup engkau lah yang paling mulia di sisinya ini dan Allah pasti akan memberikan sebuah jalan yang terbaik memberikan tuntunan memberikan sebuah perlindungan dan lain-lainnya kepada kamu dari percakapan Nabi Muhammad dan istrinya itu kita bisa mengambil sebuah ibroh bahwa Nabi memiliki sebuah ahlak yang sangat mulia sekali sebelum terjadi biksah sebelum terjadi nubuah bahkan si Tukutnya sangat mengenal sekali suaminya tersebut bahwa Nabi Muhammad itu sangat suka bersilaturahmi menyambung ikatan-ikatan keluargaan memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi memikul beban yang lemah membila yang lemah membantu orang yang tidak punya menjamu tamu membila orang yang berdiri di atas kebenaran dan semuanya itu adalah nilai-nilai islam yang terus diperjuangkan oleh beliau setelah agak tenang Nabi Muhammad kemudian merasa bahwa Al-Haju pertama itu telah memberikan sebuah sebuah tanda bahwa tugasnya sudah mulai tugasnya segera diawali yang paling pertama adalah membaca membaca Tuhannya membaca diri kita siapa ini membaca siapa diri kita ini dan apa yang harus kita lakukan apakah kemudian setelah Wahyu pertama ini akan muncul Wahyu-Wahyu berikutnya besoknya atau dua hari lagi atau seminggu lagi oh tidak Nabi pun merasa rindu kok tiba-tiba hanya sekali saja ini Wahyu muncul cukup lama sekali tidak bahkan sehari dua hari seminggu sampai sebulan setahun tidak ada lagi Wahyu ini jadi selama dua setengah sampai tiga tahun Nabi menanti Wahyu lagi tapi menantinya tidak pesimis ataupun tidak dengan malas-malasan dengan beberapa ayat yang telah tiba-tiba itu Nabi benar-benar menjalankannya Nabi betul-betul membaca memahami lingkungan memahami semua yang diperlukan bahkan memetakan siapa-siapa lawan siapa-siapa yang harus diajak masuk ataupun mempertahai Wahyu ini siapa-siapa itu juga disusun memang masih debatable antara berapa lama Wahyu pertama dengan Wahyu berikutnya ada yang mengatakan dua setengah tahun hingga tiga tahun tapi juga ada yang mengatakan yang bertanya enam bulan tapi intinya ada jeda yang cukup panjang ke Wahyu Wahyu berikutnya pendapat yang mengatakan dua sampai tiga tahun ini itu cukup lemah karena apa karena itu artinya belum ada tugas berikutnya selama itu padahal dakwah siriah dakwah sembunyi-sembunyi itu juga itu telah dilakukan oleh nabi artinya tidak selama itu karena nabi itu sudah sudah melakukan dakwah-dakwah secara internal dalam lengkup yang kecil artinya setelah Wahyu itu muncul Wahyu berikutnya yang memerintahkan untuk mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi itu sudah dilakukan memang dalam dalam jeda waktu penantian itu dalam jeda waktu penantian ketika turunnya Wahyu pertama itu nabi cukup sedih juga karena mendukung-menunggu tidak kunjung datang sehingga nabi juga cukup resah gelisah tapi sekali lagi beliau tidak bisa memaksa karena tugas kenabian itu bukan kita memilih ataupun kita meminta tapi semuanya itu adalah hanya Allah yang bergehendak dari sini terlihat jelas bahwa meskipun kita sudah mendapatkan sebuah mandat tapi Allah tetap mengujinya itu seorang nabi nabi Muhammad apalagi kita kita tidak apa-apa makanya nabi Muhammad tidak menyanyiakan waktu waktu yang 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 penungguan itu tidak menyanyiakan untuk terus belajar membaca membaca keadaan dan seterusnya masih itu dilakukan bahkan suatu waktu suatu waktu dengan alam keresahan itu mereka cepat datang lagi dan mengatakan wahyu Muhammad engkau adalah benar-benar Rasulullah nah itu membuat hati atau perasaan Rasulullah agak tenang karena hatinya dipenuhi oleh kerinduan akan wahyu dari dari Allah sebenarnya ada hikmahnya ada jeda waktu itu bahkan seorang ulama ibu hajar menyebutkan bahwa terputus ataupun jedanya wahyu adalah untuk menghilangkan ketakutan nabi dalam jeda itu nabi Muhammad berpikir merenung meyakinkan diri dan akhirnya benar-benar siap benar-benar mantap dan benar bersiap untuk melanjutkan tugas-tugas berikutnya dan akhirnya penantian itu berakhir seperti yang diriwakan oleh Imam Bukhari dalam sokhahnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Jabir berkata kepada kepada Bukhari bahwa aku mendengar Rasulullah berbicara tentang terhentinya wahyu atau terjedanya wahyu nabi bersabda kepada Jabir di saat aku sedang berjalan tiba-tiba aku mendengar suara dari langit ketika kepala aku angkat ternyata malekat yang datang kepada aku di Gua Hira kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi aku sudah pulang menemui istriku dan kukatakan kepadanya selimutilah aku selimutilah aku selimutilah aku sembuhan dengan itu Allah kemudian berfirman hai orang yang berselimut bangunlah dari peringatan agungkanlah robmu sucikanlah pakaianmu dan jauhlah perbatan dosa itu arti dari suat al-mudasir ayat 1-5 saat itulah kemudian wahyu mulai turun secara kontinu nabi pun senang tapi juga tugasnya makin real tugasnya makin nyata makin berat juga tugasnya nah ikmah dari jedanya waktu pewahyuan pertama ke wahyu berikutnya itu sebenarnya mengandung muciyat mengagumkan karena merupakan sanggahan paling tepat terhadap orientalis yang menganggap wahyu sebagai hasil perlindungan nabi bukan jadi adanya kecemasan nabi hingga ingin menjauhkan diri dari gunung tadi juga semakin memperkuat bahwa wahyu itu bukan intuisi bahwa wahyu itu benar-benar datang dari Allah itu hikmah dari adanya jeda waktu turunnya ayat kedua tadi yang tentang Al-Mudasir ayat 1 sampai 5 dalam ayat Al-Mudasir ini sudah jelas sekali tugas-tugas dan apa yang harus dilakukan di awal-awal dakwahnya dalam suat Al-Mudasir itu Allah berfirman Hai orang yang berselimut bangunlah lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk menurut Tuhanmu bersabarlah ada beberapa poin penting yang terkandung dalam ayat tersebut intinya Nabi diperintahkan untuk tadabur tujuan dari beberapa poin-poin itu adalah pemberian peringatan kemudian perintah mengagumkan rob semesta alam kemudian perintah membersihkan pakaian kemudian perintah membersihkan dosa kemudian perintah mengikhlaskan diri untuk Allah dan terakhir perintah bersabar dalam berdakwah nantinya dari turun ayat ini Nabi semakin mantap laki semakin tekat semakin bersemangat untuk berdakwah dan berjuang segera tenaga semakin optimis semakin mendapatkan sebuah energi besar dan jelas tugasnya saat itulah kemudian Nabi mulai melakukan tahapan-tahapan dalam berdakwah yang tentunya tahapan-tahapan ini selalu dituntut oleh Allah dengan mengirimkan atau memenuhkan wahyu-wahyunya tentu saja yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah dakwah siriah dakwah sembunyi-sembunyi dan kemudian setelah mantap setelah mendapatkan banyak dukungan akhirnya berdakwah secara jahriah terang-terangan kenapa harus berdakwah secara siriah kita tahu tadi bahwa sebuah bangsa sebuah wilayah sebuah masyarakat itu harus melakukan perubahan itu harus berpijak pada tradisinya jangan secara frontal kita kemudian membabat abis tradisinya pelan-pelan kalau semua orang sudah mendapatkan dukungan atau sudah memberikan dukungan baru kita mulai terang-terangan nah dalam dakwah siriah ini penting juga kita tahu siapa sih yang pertama-tama kali memasuki ataupun masuk dan percaya pada apa yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam arti mereka langsung masuk Islam meyakini apa yang diterima oleh Rasulullah itu ada empat orang yang paling utama yang paling pertama masuk Islam tentu saja yang pertama adalah istrinya Siti Khadijah Binti Khuadid beliulah wanita pertama yang langsung mempercayai apa yang telah dialami oleh Rasulullah dan langsung masuk Islam yang kedua otomatis adalah teman dekatnya yaitu Ali bin Abi Talib yang juga nanti menjadi menantunya kemudian Yahid bin Harithah buddha pertama dan ketiga adalah Abu Bakar Asidik yang sudah diwasa yang benar-benar langsung meyakini apa yang dialami oleh Rasulullah tentang Siti Khadijah kita sudah bahas banyak panjang lebar siapa beliau dari keluarga mana yang mana masih dalam satu keluarga dengan Nabi Muhammad dan lahir ataupun besar di lingkungan yang mulia lingkungan yang memiliki track record keluarga yang baik sementara Ali Ali adalah anak dari pamannya paman Nabi yang sejak kecil mengasuh Nabi jadi sangat dekat sekali antara Nabi Muhammad dengan Ali masih di bawah umur Nabi Muhammad dari segi umurnya Ali bin Al-Tolib anak yang pertama kali masuk Islam usia anak-anak yang pertama kali masuk Islam karena apa karena Ali sendiri tahu kepribadian dan kehidupan seharian kacang Nabi Ali bin Al-Tolib itu mengetahui dari mulai kecil sampai menginjak anak-anak remaja Ali sangat halak dari Rasulullah yang tidak pernah bohong tidak pernah dusta terjaga jadi apapun yang terjadi terhadap Nabi Muhammad Ali langsung percaya dan yakin bahkan Ali ini sejak umur lima tahun itu sudah bersama Nabi coba bayangkan sejak lima tahun bersama Nabi otomatis ya sangat tahu sekali tentang hal-hal yang di dalam diri Nabi dan ketika wahyu ini muncul dan Ali bin Al-Tolib ini masuk Islam dalam usia 10-10 tahun Ali ini tidak pernah menjembah berdala sehingga sehingga tadi saya katakan Ali ini mengikuti Nabi sejak umur lima tahun sehingga ketika Nabi Muhammad dan Sudhajah sudah mulai sholat Ali pun sangat tertarik dan ingin ikut dan ketika Ali memasuk Islam ayahnya Abu Talib juga tidak melarang justru mendukungnya menyokongnya meskipun Abu Talib belum menyusulnya karena Abu Talib ingin menjaga ingin menjaga tradisi menjaga menjaga dari hubungan dengan pihak-pihak lainnya saya kira ini strategi yang sangat bagus sekali kalau seandainya Abu Talib langsung kalau seandainya Abu Talib langsung masuk Islam otomatis dia akan menjaga jarak dengan ataupun dijauhi dengan kelompok-kelompok lainnya ataupun bani-bani lainnya Abu Talib saya kira ingin menjaga Nabi dari sisi luar dengan Abu Talib berada posisi seperti bani-bani lainnya yang belum masuk Islam itu akan lebih mudah untuk membela Nabi Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam tak benar kalau ada apa-apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad kalau ada yang mengganggu ada yang mencelakai ada yang menzolimi Abu Talib ada di gara terdepan karena Abu Talib termasuk batian dari perjanjian ilful fudul tadi itu yang kedua yang kedua adalah Jahid bin Harisah siapa Jahid bin Harisah Jahid bin Harisah adalah buddha pertama yang yang masuk Islam saat itu masih bernama Jahid bin Muhammad sampai turunnya ayat al-ahyab ayat ayat 5 Jahid ini sudah berada di rumah Nabi beberapa waktu setelah Nabi menikah jadi ketika Nabi menikah Jahid ini menjadi bagian dari rumah Nabi dengan membantu membantu dan sehingga beliau tahu sekali karakter dari Jahid ini dan Jahid sendiri juga sudah sangat kenal siapa Nabi Muhammad sehari-hariannya seperti apa jadi wajar kalau kemudian langsung meyakini dan masuk Islam karena dia hidup dalam rumah Nabi ini akhirnya dia mendapatkan berkah sebagai salah satu dari orang yang pertama masuk Islam inilah bukti dari keberkahan ataupun suasana yang sangat kondusif dalam rumah Nabi semua orang ketika dalam kondisi itu pasti sangat damai sangat senang sangat bersyukur dan yang penting sangat berkah jadi rumah Nabi ini banyak keutamaannya yang pertama rumah yang menaungi seorang wanita pertama yang masuk Islam seorang istri yang luar biasa yang mendukung semua persoalan dakwah Nabi kemudian rumah yang dibangun oleh Nabi ini juga menghimpun tiga orang pertama yang beriman rumah pertama yang seluruh penghuninya beriman putra-putra Nabi langsung juga ikut beriman dan rumah pertama tempat dibacakan wahyu dan rumah pertama tempat surat dididikan secara berjamaah rumah yang seluruh isinya bertekad berjanji untuk selalu menyokong mendukung agama Islam dan dakwah Nabi bagaimana rumah itu tidak menjadi rumah yang berkah sekali dan dijaga oleh Allah Sunnah yang terakhir adalah sosok dewasa yang berislam pertama yaitu Abu Bakar Asyidik sahabat Nabi Abu Abu Abbas itu juga seorang Bani Kurais Abu Bakar Asyidik ini lebih muda dari Nabi dua tahun di bawah Nabi dia adalah saudagar yang sangat sukses dan kaya Awakan juga tidak pernah menyembah berhala dan terlihat berbuat tidak pantas pada masa dulu masa Yahiliah ia juga memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni memiliki kedudukan yang terhormat dan itu dia juga ahli sejarah dan nasab bangsa Arab sebuah ilmu yang sangat penting dan menjadi kekuatan dari bangsa Quraish jadi nasab sejarah itu adalah sebuah ilmu yang sangat digemari oleh bangsa Arab bahkan mereka hafal nasab-nasab dari keluarga siapa itu hafal semua dan inilah salah satu dari hikmah diturunkannya Islam di tanah Arab khususnya di bangsa Quraish karena mereka sangat mengedepankan ilmu nasab dan sanat dan riwayah itu sangat kuat sekali dan yang terakhir Abu Bakar ini adalah seseorang yang sangat mengenal dengan baik keberibadian nabi sebelum biksah sebelum diangkat dari kenabian itulah nama-nama yang pertama kali mengikuti nabi masuk Islam dan menjadi pendukung utama dalam tugas berikutnya tugas melakukan dakwah secara siri tugas melakukan dakwah secara sembunyi sembunyi mereka-mereka lah yang menjadi keadaan terdepan bahwa keluarga teman dekat itu adalah penopang-penopang utama kita berjuang semoga dalam kita berjuang menegakkan ajaran Islam menegakkan perjuangan nabi kita ditemani oleh keluarga yang mendukung oleh teman-teman yang selalu menopang dan oleh rumah-rumah yang dipenuhi oleh berkah rumah-rumah yang diberikan cahaya dan dilindungi oleh Allah s.w.t wawu-wawu alami swab wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati